Hai Assalamualaikum selamat datang kembali di channel saya hari ini saya akan masak bolu ketan hitam pertama kita akan masukkan perbutir telur selanjutnya kita tambahkan 1 sendok TSP kita akan aduk setengah mengembang sudah setengah mengembang kita akan masukkan gula pasirnya secara perlahan ini gula pasirnya 9 sendok makan selamat menikmati oke setelah padat dan kental seperti ini kita akan tambahkan setengah sendok teh baking powder kita akan ayak ya selanjutnya kita akan tambahkan 180 gram tepung ketan hitam dan tuang sedikit-sedikit dulu sambil kita ayak selanjutnya kita akan aduk sebentar sampai tepungnya merata kita lanjutkan menuangkan tepung ketan hitamnya yang tersisa sambil kita ayak lagi kita aduk kembali sampai ketan hitamnya merata semua ini ketan hitamnya udah tercampur rata selanjutnya kita tambahkan minyak goreng 100 ml dan 65 ml santan ini aku belinya santan kara yang sasetan kita akan aduk lagi sebentar kira-kira udah seperti ini kita akan bersihkan pakai spatula selanjutnya kita akan aduk pakai spatula pastikan adonannya benar-benar tercampur rata selanjutnya adonan ini akan kita pindahkan ke loyang sebelumnya loyang ini akan kita kasih olesan margarin terlebih dahulu lalu hentakkan beberapa kali agar udara yang terperangkap di dalamnya keluar selanjutnya kita akan didihkan air kita akan kukus kurang lebih 30 menit sampai mateng nah ini udah 30 menit kita pastikan dulu apakah bolunya udah mateng kalau udah seperti ini berarti udah mateng ya kita akan angkat kita akan pindahkan bolunya ke wadah selamat menikmati nah ini bolu ketan hitamnya udah jadi kita akan potong-potong sesuai selera aja ya ini hasilnya jangan lupa like dan komen ya teman-teman buat yang belum subscribe jangan lupa di subscribe ya teman-teman terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih